Alhamdulillah Di pembahasan As-Sakan Masih Di pelajaran tentang As-Sakan Tempat tinggal Di pertemuan terakhir Kita Telah mempelajari Al-Aswad Wafamul Masmu Suara Dan memahami apa yang didengar Suara sudah Awalan Al-Aswad Yang pertama tentang suara Sudah Alhamdulillah Sekarang Kita masuk disitu Yang kedua Fahamul Masmu Memahami Apa yang didengar Yaitu setelah kita Di pertemuan yang lalu Mempelajari tentang Suara Yaitu suaranya huruf H Yang keluar di tengah Tenggorokan Sekarang Fahamul Masmu Memahami Memahami apa yang antum Dengar Memahami apa yang antum Dengar Di sini Ada beberapa latihan Dalam pembahasan Memahami yang didengar Tadribul awal Latihan pertama Istamik Ada katakan Ada katakan Hada Hada Baitun Dal Paham Dimas Paham kita Dal Hada Sakhanun 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 Untuk ingat Sakhan Ba Baik Saya bilang Pindah Rizky Hada Sarib Alib Indah Hadihi Arikah Hadihi Talajah Indah Yunus Talajah Talajah Tarif Talajah Ha Ha Ho Ho Lihat hurufnya Huruf apa itu Jim Kalau Ho itu Titinya di atas Ini Jim Iya Kemudian Dibawa Hadihi Gurpah Baru itu ya Wow Antum sudah Tahu Itu Ya Sudah Selesai Selesai latihan pertama Iya Dari mana G Hah Hah Iya Apa kita kerja Dari tadi Cari Cari Iya Baik Alhamdulillah Sekarang Tadri Butsani Latihan kedua Sekarang Latihan kedua Iktami Masih sama Dengarkan Kemudian Letakkan Tanda Benar Di Kotak Yang Sesuai Nomor Satu Ada dua Pilihan Nomor Satu Ada dua Pilihan Indah Di nomor Satu Kita Tunjuk Saja Saya Bilang Di nomor Dua Arba Arba Ugurov Nomor satu Arba Ugurov Sama Baik Kalau nomor dua Hadis Shakkoh Indah Paraja Iya Kalau nomor tiga Indah Amin Dapat Amin Dapat Amin Alhamdulillah Nomor tiga Hada Tilfaz Yang mana nomor tiga Apa artinya itu Tilfaz Alhamdulillah 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 Sadar Kim Iya Iya Indah Muhammad Alhamdulillah Ad-Dawrul Awwal Baik Hadihi Sittaro Alhamdulillah Apa itu Sittaro Gordon Hasan Hadihi Hadha Sarir Kanan Baik Itu namanya Memahami yang didengar Paham Amin Terus iya Nomor enam Hadihi Arika Iya Yang mana Alhamdulillah Kalau saya bilang Hadihi Sajjada Nomor lima Alhamdulillah Lumayan Mantap Apa itu Sajjada Alhamdulillah Ada kemajuan Masya Allah Dia bilang sendiri Masya Allah Alhamdulillah Kita bilang Alhamdulillah Kami bilang Masya Allah Karena ada perubahan Alhamdulillah Mantap Berapa kali pertemuan Di mara-maranya Sekarang Masya Allah Alhamdulillah Ada kemajuan Sekarang Tadribut Salid Latihan ketiga Tama istame Dengar Kan latihan mendengar Semua ini Karena orang Dalam bercakap itu Intinya dia Kalau bisa mendengar Bisa berucap Selesai Sebenarnya Karena yang masalah Dalam percakapan Pendengaran Sama ucapan Itu Kalau dalam percakapan Kapan orang Sudah Mendengarnya Pas Terus mengucapkannya Pas Selesai Masalahnya Selesai Masalahnya Iya Karena menulis Terikut dari pendengaran Menulis Karena kalau sudah Tahu Yang didengar Pasti tahu Menulisnya Iya Nah sekarang Latihan berikutnya Tadribut Salid Latihan ketiga Istame Dengarkan Tumak do'i roh koma Filmu roh bal munasib Dengarkan Kemudian letakkan nomor Di kotak yang sesuai Ini masih sama Di yang pertama tadi kan Dengarkan Kemudian letakkan Nomor berapa itu Kotak yang sesuai Ada A Ba Jim Dal Ada A Ba Jim Dal Kalau saya bilang Dengarkan Saya katakan Hada Atau Lebih panjang sedikit ya Saya bilang Sampai mana tadi Eh Indah Aina Taskun Askun Pi hayil Mator Alif Alif Dimana kamu tinggal Saya tinggal di Hayil Mator Di Alif Ada tulisannya Hayil Mator Yang kecil Teliti Iya Indah Yunus Yunus Aina Al-arika Al-arika Figur Fatil Julus Hmm Aina Al-arika Al-arika Figur Fatil Julus Ba Nggak ada Situ Arika Cari Arika Apa Arika Apa Arika Indah Sofa Cari Sofa Masya Allah Ya kita Amin Saya tanya Gitu Amin Mana Itu Amin Oh Jim Amin Tanya Amin Iya Jim Betul Indah Lanjut Kamrok Musyakotik Samania Kamrok Musyakotik Samania Tanya saya Jangan tanya Pak Raja Insya Allah Saya lebih pintar Saya tanya Berapa nomor Apartemenmu Dia bilang Delapan Iya Dal Dari mana tau Oh iya Ada nomor delapan itu Alhamdulillah Masya Allah Alhamdulillah Uridu Musyahada Tasyakko Hadihi Tafaddol Hadihi Hiasyakko Ba' ya Nasam ya Pasti ya Para Jaya Baik Kalau begitu Kebawa dulu Karena itu Pasisi sesatu kan Pasti kita tau Sekarang lanjut Tadribu Robi Latihan keempat Istamilah Soal Dengarkan pertanyaan Kemudian letakkan nomor Di kotak yang sesuai Ya antum dengar pertanyaannya Anak bilang Aina bayituk Paraja Aina bayituk Tidak 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 Masya Allah Sekarang Alhamdulillah Kayaknya enak tidurnya Bapak ini Masya Allah Iya Alhamdulillah Jadi pintar Masya Allah Dari Dimana rumahmu Dicarik yang rumah Jim Betul Indak Amin Aina Aina Miftah Tau H Betul Masya Allah Saya kira tadi Dindak Teliti Mantap Betul Indak Muhammad Kalau begini Kalau begini Mantap Aina 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 Ba Aina Aina Mir'a Dal 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 Baik Betul Aina Sitaro H H H H H Sitaro Kalau saya bilang Kamrok Musyakotik Bisa Bisa juga Dihak Tapi itu Yang kita utamakan Yang kunci Tadi Terakhir Sisa yang dibawa Ya Fi Aida Daurini Syakoh Dilantai Mana Apartemenmu Indak Yunus Pasti Zah Ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Sekarang selesai itu Tinggal sekarang Al-Kalam Kembali lagi Tadi cuman Tes pendengaran Antum Kalau sekarang Al-Kalam Kita berbicara lagi Tadribut Al-awwal Latihan pertama Tabadali Soal Waljawab Ma'azamil Zuma La'ik Masya Allah Tabadal Saling Bertukar Asu'al Waljawab Tanya-jawab Artinya Saling Bercakap Ma'azumala'ih Bersama Teman-temanmu Lihat Marok Mubaitik Marok Musyakotik Itu pertanyaannya Marok Mubaitik Berapa Nomor Rumahmu Ganti Jagil Lagi Marok Musyakotik Berapa Nomor Apartemenmu Marok Mubaitik Wa Marok Musyakotik Sama Jawabannya Tinggal Antum Pilih itu yang dibawa Di to Sebelahnya Tadi kan Marok Mubaitik Antum bilang Sabah Marok Musyakotik Antum bilang Khumsah Paham kan Jelas ini Jadi Jawab sesuai dengan Angka Jawabannya Indah Muhammad Coba dulu Antum Angka pertama itu Jadi ada Disitu kan 4 5 6 7 8 9 Tidak ada 9 Ada Tapi Acak Kita berurut Indah Muhammad Marok Mubaitik Marok Musyakotik Indah Barizki Marok Mubaitik Eh Dimas Iya Baad Muhammad Dimas Marok Mubaitik Nam Nam Sita Sita Ulang Marok Mubaitik Marok Musyakotik Sita Sebelahnya lagi Indah Barizki Marok Mubaitik Tamania Marok Musyakotik Tis'a Hmm Iya Sebelahnya lagi Ha Salata Hmm 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 Baik Selanjutnya lagi Jangan lihat urutannya Coba Indah Marok Mubaitik Arba Jadi kalau Robia itu Berurut Kelanteke Begitu Kalau ini nomornya Nomornya Angka biasa Arba Marok Musyakotik Sita Marok Mubaitik Disini Disini Dites Angka Setelahnya tadi Yang dibilang Tadi kan Sampai 6 Sampai Sita Tadi Setelahnya itu berapa Enggak Angka itu Yang ada di buku Yang saya mau tanyakan Lanjutannya Kan tertulis Angkanya disitu Tertulis Angkanya 8 Apa artinya Apa bahasa Arabnya 8 Sama Ya Ulang Marok Mubaitik Ahsan Lanjut lagi Setelanya Angka setelanya lagi Kita sebut Marok Mubesak Marok Musyakotik Ya Bahasa Arabnya Tis Tis A Ulang Ulang Tadi dua Marok Mubaitik Marok Musyakotik Nah Kalau ditanam Ini Tis A 9 Indah Indah Marok Mubaitik Nggak diperhatikan Dari tadi itu Nggak Kan Jawab Pakai Angka Di bawah Makanya Anda bilang Tadi Jawab Pakai Angkanya Itu yang tertulis Paham Kan Coba Udah Paham Maksudnya Kan Di atas Ada pertanyaan Marok Mubaitik Marok Musyakotik Paham Kan Jawabannya Kan Di bawah Itu ada Nomor Ada 4 5 6 7 8 3 4 6 7 8 9 10 Kita paham Kan gini Gini Kita lihat Pertanyaan Di atas Nomor Nomor Marok Mubaitik Berapa Nomor Rumah Kita lihat Sudah Lihat Nggak Lihat Terus Jawabannya Pakai Angka Di bawah Ada Ada tertulis Angka Kita tunjukin Dulu Di Tok Tok Ada Angka Berapa Itu Tok 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 Tapi kita Harapkan 9 9 Sekarang 10 Coba Marok Mubaitik Asyara Kita Paham Kenapa Tiba-tiba Amin Yang paham Dia Tidak Paham Sebelumnya Dia Paham Amin Tidak Kita Paham Ini Nyambung Mini Kabelnya Atau Masih Masih Belum Nyambung Apanya Yang Belum Dipahami Kan Gini Kan Dia Cuman Tanya Berapa Nomor Rumah Jadi Disitu Sudah Ada Nomor Tinggal Kita Ngomong Saja Iya Satu Saja Yang Kita Sebut Menjangkik Semuanya Kan Pasti Nomor Rumah Satu Gitu Iya Nggak Ada Orang Nomor Rumah Satu Dua Tiga Ada Kalau Banyak Rumah Iya Satu Saja Nomor Rumah Tidak Coba Kita Jawab Tadi Yang Paling Terakhir Saya Tanya Marok Mubaitik Asyara Sekarang Kembali Dari Awal Marok Musyakotik Mana Selasa Dari Awal Lagi Dari Awal Lagi Mana Tiga Empat Itu Kita Paham Betul Iya Maksudnya Kan Tesera Yang Mana Berurut Kita Jadi Kita Hafal Mini Angka Atau Lupa Semua Angka Itu Lupa Kan Angka Satu Dua Ini tulisannya Tiga Empat Lima Jadi lima Itu yang bulat 6 Kebalikannya Dua 6 Terbalikannya Lagi dua 6 7 Ya Delapan Sembilan Sepuluh Sepuluh Itu satu Titik Paham Ini Jadi Ini Namanya Wahid Itnain Atau Itnan Talaka Arba Khomsah Sittah Saba Tamania Tis'ah Asyaro Kita Paham Ini Coba Semuanya Coba 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 Ulang 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 Sabaah. Nah, coba ulang. Ulang semua. Sabaah. Sabaah. Baiklah, coba lagi. Tanya lagi ini. Belum pilolos ini. Rukmu Baitik. Indah Muhammad. Mulai lagi dari awal Muhammad. Ditok. Ditok. Marukmu Baitik. Indah Dimas. Marukmu Syakotik. Indah. Samping lagi. Marukmu Baitik. Marukmu Syakotik. Marukmu Baitik. Nih. Ikut tinggi. Ikut tinggi terus. Iya, bahasa Arab. Marukmu Baitik. Hmm. Tamaniyah. Indah, indah. Marukmu Syakotik. Hasan. Marukmu Baitik. Arba'ah. Marukmu Syakotik. Indah Allah. Marukmu Baitik. Muhammad. Tamaniyah. Indah. Marukmu Syakotik. Marukmu Syakotik. Marukmu Syakotik. Sembilan, ya. Marukmu Baitik. Dipaham jenis? Apa? Yakin? Marukmu Baitik. 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 Marok Mubayti itu harus dihafal itu yaakin coba ya test Marok Mubayti 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 Masya Allah ini indah ini Alhamdulillah mulai media pintar Alhamdulillah nah sekarang lagi setelahnya lagi bak askun dia bilang pertanyaannya setelahnya ayna taskun dia bilang askun fi hayil jamiah paham jawabannya coba anak tanya ayna taskun ikut itu ayna taskun jawab-jawab ayna taskun yang kedua kedua ayna taskun ulang pertama ayna taskun kedua ayna taskun nah di bawah ada tugas yad kur kullu talib al haylladi yaskun fi setiap pelajar menyebutkan kampung atau kompleks yang dia tinggal padanya indah Muhammad ayna taskun askun fi machini indah dimas ayna taskun ulang ayna taskun masa taskun saya kamu lagi ayna taskun masya Allah asan ayna taskun masya Allah hijamiah iya ma masya Allah ayna taskun todopuli ayna taskun masya Allah ayna taskun masya Allah mantap ayna taskun ayna taskun jangan ayna taskun ayna taskun ayna taskun tidak bisa dibilang sama di sana saya tidak tahu dimana antum tinggal ayna taskun masya Allah alhamdulillah mulai mulai alhamdulillah iya tadribu al-atani latihan kedua latihan kedua dia bilang tabadil hiwar ma'azamil masih sama saling bercakap lah bersama temanmu kamafil mital sebagaimana dicontoh lihat ya contohnya judulnya itu asyakko ma'ana asyakko apartemen dia bilang uridu musyahadat asyakko saya mau melihat apartemen musyahadat melihat saya mau melihat apartemen dia bilang tafaddal apa artinya tafaddal silahkan hadihi hiya syakko ini dia apartemennya ya coba antumulangi uridu musyahadat asyakko tafaddal hadihi hiya syakko bukan syakka syakko mudah aja itu ko jangko begitu biasa aja gitu apalagi orang makasar tamu barongko mudah kenapa jadi syakka syakko saya kira mudah aja orang syakko kan banyak kokonya di makasar kan iya kenapa semua itu ada konya kenapa sulit diucapkan kenapa tiba-tiba ini ada syakko menjadi syakka saya kira mudah di ko ulang-ulang uridu musyahadat asyakko tafaddal hadihi hiya syakko ingat hadihi hiya kalau perempuan kalau laki-laki hadha huwa ganti paham kan coba dibawa selajah apa artinya selajah nah coba bercakap selajah betul tafaddal ulang-ulang selajah uridu ulang-ulang selajah enggak langsung langsung selajah satu dulu yes karena enggak bicara tadi nah baik semuanya asharir ingat asharir itu mudahkar berarti hadha huwa jangan bilang hadihi iya paham kan jadi hadha huwa asharir ulang asharir indek amin coba asharir musyahadah 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 enggak musyahadah asharir hadha 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 huwa asharir betul jadi kalau kalau ada ta'nyat hadihi kalau tidak ada hadha huwa coba selanjutnya semuanya almir'ah indek yunus almir'ah mantap alpurn semuanya al-arika mantap alhamdulillah iya sampai situ dulu alhamdulillah kenapa ini kenapa antum hari ini oh harus duduk berdampingan di baik berarti nanti antum pisah terus karena biasanya kalau saya lagi jelaskan mereka ngomong berdua bagus tanya jadi kayaknya bagus mentong pisah ini berdua iya tanya kisah aja saya insyaallah saya lebih pintar daripada dia iya masyaallah insyaallah jadi bagus ini kalau pisah memang alhamdulillah kita cukupkan subhanallah alhamdulillah selamat 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 selamat